Dalam rangka kunjungan kenegaraannya ke negara-negara Asia, pada tanggal 10 Juni 1970, tiba di lapangan terbang internasional Kemayoran Jakarta, Raja Saudi Arabia Sri Baginda Raja Faisal Ibn Abdul Aziz Al Saud beserta rombongan. Kedatangan Sri Baginda disambut oleh Presiden Soeharto pada Menteri Kabinet Pembangunan Korodipulmatik di Ibu Kota serta pemuka-pemuka masyarakat Islam dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan lainnya. Upacara penyambutan diawali dengan lagu kebangsaan kedua negara dan 21 kali tembakan meriam kehormatan diteruskan dengan pemeriksaan barisan kehormatan. Kunjungan kenegaraan Sri Baginda Raja di Indonesia adalah atas undangan Presiden Soeharto dalam rangka membina persahabatan yang lebih kekal antara kedua bangsa yang telah terjalin sejak berabad-abad lamanya. Dengan didampingi oleh Presiden Soeharto, Sri Baginda Raja Faisal diperkenalkan kepada para penyambut yaitu para Menteri Kabinet Pembangunan, para Duda Besar dan Korodipulmatik, negara-negara sahabat serta para pejabat tinggi sipil dan militer lainnya. Selesai dengan upacara penyambutan, Sri Baginda Raja dan Presiden Soeharto beserta rombongan menuju istana negara Jakarta. Sebagai bukti terjalinnya persahabatan yang erat antara kedua bangsa adalah sambutan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh masyarakat ibu kota di sepanjang jalan menuju istana merdeka. Ya, persahabatan yang terjalin beradaskan rasa persamaan umat beragama. Dengan didampingi oleh Ibu Tim Soeharto, serta para Menteri Kabinet Pembangunan, Presiden Soeharto beramah tamah dengan rekannya, Kepala Negara Saudi Arabia, Sri Baginda Raja Faisal dan rombongan segera sesampainya di Istana Merdeka Jakarta. Terima kasih telah menonton!